Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Kemudian juga Rekan-rekan, adik-adik Peserta juga ya disini Semua peserta ini Range, usianya beragam Jadi terima kasih sudah Hadir Seminar online Bioscience Hewan Pada siang hari ini Di siang hari ini kita akan Mendengarkan beberapa Pemaparan seputar Program studi bioscience Hewan yang ada di Departemen Biologi, FNIPA IPB University dan juga Nanti kita Akan bisa Mendengarkan juga Beberapa Materi-materi yang cukup Menarik ya Yang akan Diberikan oleh Para pemberasaran Sebelum Kita memulai Saya ingin membacakan Terlebih dahulu Peraturan-peraturan Yang Perlu kita Taati Dalam melaksanakan Kegiatan seminar Di siang hari ini Bagi peserta yang tidak dapat Memasuki meeting room Jadi nanti mohon Untuk bisa dikabarkan juga Bahwa acara Seminar online Bioscience Hewan ini Bisa Disimak ya Melalui kanal Youtube BB.link Dari nonton Seminar DSH Kemudian untuk Para peserta Kami mohon Dengan hormat Untuk menggunakan Username Atau nama akun Zoom Sesuai dengan Nama pada Formuler Pendaftaran Peserta wajib Mematikan Fitur microphone Selama acara Berlangsung Wali nanti Pada Kemudian Peserta dapat Menuliskan pertanyaan Pada fitur Chatroom Dengan Diawali Pertanyaan Ditujukan kepada Siapa Kemudian Pertanyaan Anda Atau Anda juga bisa Menggunakan Fiturize hand Apabila Anda Ingin Bertanya Secara langsung Dan Nanti Link Di bawah ini Jadi Peserta Akan diwajibkan Juga untuk Melakukan Registrasi ulang Pada Link Yang nanti Akan kami share Melalui Chatroom Untuk Bisa mendapatkan Sertifikat Dan materi Narasumber Yang akan Dikirimkan Melalui Email Kepada Masing-masing Inapeserta Baik Saya Puji Rianti Saya akan Menjadi Moderator Untuk acara Seminar online Di siang Hari ini Sebelum Kita mulai Ijinkan Saya Untuk Mungkin sedikit Membacakan Acara Yang akan Kita lakukan Jadi hari ini Jadi acara Akan kita mulai Dengan pembukaan Sambutan dari Ketua Departemen Biologi Asnita IPB Kemudian nanti Ada sambutan Dan pengenalan Profil Biosains Hewan Dari program Studi Biosains Hewan Kemudian Tiga penyampaian Materi Yang berjudul Peran serangga Dalam ekosistem Servis dan Kesehatan Studi pada Lebah Primata Indonesia Tak kenal Makata Sayang Dan Afair Keberata Sebagai Bioindikator Lingkungan Perairan Yang nanti Ini akan Dilanjutkan Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Sebelum Kita masuk Ke acara Utama Di siang Hari ini Saya akan Memperkenankan Bapak Doktor Nifta Hudin Selaku Ketua Departemen Biologi Asnita IPB Untuk Memberikan Sepata Dua patah Kata Untuk Sambutan Silahkan Peminta Halo Pak Minta Terima kasih Bu Puji Atas Kesempatan Yang Diberikan Suara Saya Terdengar Terdengar Pak Tapi Mungkin Agak Sedikit Terganggu Terdengar Terdengar Tapi Agak Sedikit Terganggu Halo Tidak Terdengar Suaranya Terdengar Pak Halo Oke Sebentar Halo Pak Minta Ketus Ya Oke Pak Minta Kayaknya Sudah Lumayan Pak Ya Ya Baik Baik Ya Baik Silahkan Lanjutkan Silahkan Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk kita Semua Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Pada Siang Hari ini Kita bisa Bertemu Di ruangan ini Di media ini Untuk bersama-sama Nanti bersama-sama Menyimak Kemajuan apa Yang ada di Program Sudi Biosain Hewan Sebelumnya Sebelumnya Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Semua Yang Ikut Berpartisipasi Dalam webinar Kali ini Yang telah Meluangkan Waktunya Untuk Bersama-sama Mengikuti webinar Yang dilaksanakan oleh Program Sudi Biosain Hewan Departemen Biologi IPB Terima kasih Juga Kepada Para Pembicara Yang Prominan Di bidangnya Dokter Rika Rafiuddin Dokter Dia Perwita Sari Dan Dokter Windra Priawan Diputera Yang Insya Allah Akan memberikan materi Yang bermanfaat Bagi kita semua Bapak-Ibu sekalian Departemen Biologi Sejauh ini Telah Melaksanakan Beberapa Kali Webinar Termasuk Pada hari ini Dan Akan Dilanjutkan Dengan Webinar Berikutnya Kalau Kali ini Program Sudi Biosain Hewan Kedepan Minggu depan Akan Ada Webinar Dari Program Sudi Biologi Tumbuhan Jadi Jadi di Departemen Biologi Sekarang Selain Mengampu Program Sarjana S1 Biologi Juga Mengampu Program Pasca Sarjana S2 Dan S3 Yaitu Yaitu Pada Program Sudi Mikrobiologi Program Sudi Biosain Hewan Dan Program Sudi Biologi Tumbuhan Ketiga Program Sudi Tersebut Mengampu Program S2 Dan Program S3 Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Semua Program Sudi Terakreditasi A Dan kami terus Berkomitmen Untuk Terus Mempertahankan Akreditasi Tersebut Bapak-Ibu Sekalian Webinar Hari ini Mudah-mudahan Nantinya bisa Memberikan Informasi Tentang Program Sudi Biosain Hewan Dan juga Kegiatan Kegiatan Yang dilakukan Oleh Dosen-dosen Di Program Sudi Biosain Hewan Terutama Kegiatan Penelitian Yang Dilakukan Dan mudah-mudahan Akan berikan Semacam Ide Bagi Bapak-Ibu Sekalian Yang Nantinya Memiliki Kesempatan Saya kira Kita sudah Tahu semua Bahwa Departemen Biologi IPB Merupakan Salah satu Departemen Yang Mengampu Program Sudi Biologi Baik Sarjana Maupun Pasar Sarjana Yang diakui Tidak hanya Secara Nasional Tapi Secara Internasional Baik Bapak-Ibu Sekalian Terakhir Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Panitia Yang sudah Menyiapkan Webinar Ini Semoga Webinar Hari Ini Berlangsung Dengan Pancar Dan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Webinar Pada Hari Ini Webinar Program Sudi Biosain Hewan Saya Buka Secara Resmi Selamat Mengikuti Webinar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Minta Biasanya Kita Lanjutkan Dengan Tepuk tangan Setelah Dibuka Ini Tepuk tangannya Sertifat Baik Berikut Bapak Ibu Rekan-rekan Dan Adik-adik Peserta Kita Akan Dengarkan Presentasi Pengenalan Program Studi Biosains Hewan Yang Akan Diberikan Oleh Ketua Program Studi Biosains Hewan Di Departemen Biologi SIPA IPB Sebelum Kita Mendengarkan Apa Namanya Penyampaian Yang Akan Diberikan Oleh Beliau Saya Baca Terlebih Beliau Ya Doktor Triatmowidi Ini Lahir Kebumen 27 Agustus 1967 Beliau Lulus Sebagai Sarjana Biologi Dari UPN Di tahun 1992 Kemudian Mengambil Master Science Di IPB Pada program Studi Entomologi Di tahun 2000 Lulus Di tahun 2000 Dan Lulus Sebagai Doktor Di tahun 2008 Dari IPB Dengan program Studi yang sama Yaitu Entomologi Dan saat ini Doktor Triatmowidi Sangat aktif Dalam Melakukan publikasi Baik itu Nasional Maupun Internasional Juga Sebagai Reviewer Untuk Jurnal-jurnal Di Nasional Dan juga Internasional Jabatan beliau Saat ini Ketua program Studi Bioscience Hewan Di Departemen Biologi Sebelumnya Beliau Sempat juga Menjabat Sebagai Kepala Divisi Di Biosistematika Dan Ekologi Hewan Baik Pak Tri Sudah Siap ya Pak Silahkan Pak Tri Bisa Memulai Untuk Mengenalkan Program Studi Bioscience Hewan Kepada Peserta Di Silahkan Pak Baik Gambarnya Bisa 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 Oke Baik Selamat Siang Bapak Bidani Bapak Dan Ibu Serta Adi-adi Semuanya Sebelumnya Nama saya Tri Atmoidi Sekarang Didapuk Atau Dipercaya Oleh Teman-teman Untuk Menjadi Ketua Program Studi Perode 2017 2022 Dan Dipantu Oleh Ibu Doktor Buji Rianti Sebagai Sekretaris Program Studi Baik Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Ketua Departemen Biologi Untuk Kesempatan Menyampaikan Sharing Atau Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Program Studi Dan Juga Nanti Ada Penyampaian Oleh Norasumber Kemudian Terima Kasih Kepada Tim IT Ada Pak Jebri Ibu Kanti Ibu Dan Tim Yang Lainnya Yang Telah Memfasilitasi Untuk Seminar Pada Siang Hari Ini Dan Juga Terima Kasih Pada Tiga Narasumber Ibu Doktor Ika Raffi Udin Doktor Dia Perwitasari Dan Doktor Windra Pria Wandi Kudra Selamat Siang Dan Salam Jatrah Bagi Kita Semuanya Semoga Bapak Ibu Dalam Badan Sehat Walaupun Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Baik Bapak Ibu Kami Akan Saring Ya Sedikit Tentang Program Sudi Biosan C1 Ya Pada Saat Ini Memberikan Sudul Lebih Dekat Dengan Program Sudi Biosan C1 Di Departemen Biologi BIPA IBB Baik Bapak Ibu Mungkin Sudah Banyak Yang Kenal Tentang Program Sudi Biosan C1 Ya Program Sudi Ini Sudah Lama Terbentuk Yaitu Pada Awalnya Tahun 1980 Itu Dengan Nama Program Sudi Biologi Dimana Di Dalamnya Ada Sub Program Zoologi Kemudian Juga Pada Tahun 2002 Itu Program Studinya Masih Sama Biologi Dan Sub Program Studi Zoologi Itu Berdasarkan S-S Karakter IBB Kemudian Sejak Tahun 2007 Penataan Program Studi Di IBB Kemudian Terbentuk Program Studi Biosan Dewan Yang Diampu Oleh Departemen Biologi Etniva IBB Berdasarkan SK Daktor IBB Baik Ini Sematang Fisif Bapak Ibu Atau Pendidikan Tinggi Yang Diadakan Oleh Dokter Biosan Dewan Melibuti Program Magister Dan Dokter Secara Umum Nanti Tujuan Dari Pendidikan Ini Adalah Bisa Menghasilkan Magister Dan Dokter Yang Menguasai Bidang-bidang Biologi Ya Begitu Molekuler Morfologi Ekologi Ataupun Sosio Etologi Nah Disamping Juga Menguasai Juga Mampu Untuk Meremuskan Masalah Ilmiah Kemudian Menelenggarakan Penelitian Secara Mandiri Ya Di Bidang-bidang Tersebut Dan Yang Lebih penting Lagi Adalah Mampu Mengkomunikasikan Hasil Risetnya Kepada Masyarakat Ilmiah Profesional Mesnasional Maupun Internasional Baik Pada Saat Ini Program Jadi Biasa Jadi Kami Singkat Namanya Menjadi Biasa Supaya Lebih Singkat Untuk Biosan C1 Itu Kami Memiliki Sekitar 15 Dosen Yang Bekerja Di Biosan C1 Ya Ada Dua Guru Besar Dari Departemen Biologi Terutama Untuk Program Doktornya Dan Bapak Ibu Bisa Juga Mengunjungi Website Kami Di Http Biologi IPBACD Di Sini Ya Bisa Mengetahui Lebih Detil Tentang Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Maupun Dosen Termasuk Penelitian Ya Riset Topik Yang Dilakukan Oleh Masing Dosen Baik Program Judi Biasa Itu Termasuk Program Judi Yang Diminati Oleh Masyarakat Ilmiah Indonesia Ya Ini Terbukti Dengan Banyaknya Jumlah Mahasiswa Yang Mendaftar Maupun Yang Diterima Sejak Tahun 2011 Sampai 2019 Untuk Program Magister Itu Yang Biru Itu Setiap Tahun Itu Lebih Dari Rata-rata Ya Tahun 10 Sampai 15 Bahkan Tahun 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 2013 Sampai 30 Tahun 2019 Ini Ada 25 Dan Pada Tahun 2020 Ini Pendaftarnya Untuk Magister Sudah Ada 16 Untuk Doktor Ada 2 Ya Kayaknya Calon Masjidat Doktor Juga Ada Di Ruang Ini Ya Sudah Sudah Ada Oke Ini Ya Menunjukkan 20 Program Budi Termasuk Program Budi Yang Sudah Dikenal Di Masyarakat Indonesia Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Untuk Kurikulum Ya Ini Kurikulum Sesuai Dengan Kurikulum Yang Ada Di Sekolah Pasta Sarjani PB Jadi Untuk Jumlah Dan Juga Sesuai Dengan Diktif Untuk Magister Itu Dijikan Harus Mengambil 41 SKS Dimana Untuk Tugas Akhirnya Adalah 13 SKS Kemudian Mata Kuliah Wajib Pasta Sarjana Wajib Program Budi Dan Mata Kuliah Pilihan Demikian Juga Untuk Doktor Ini Jumlah SKS Total Yang Diharuskan Minimal 42 42 43 Dengan SKS Tugas Akhir Adalah 28 Atau 29 Doktor Memang Yang Banyak SKS Untuk Riset Untuk Disertasi Dan Tugas Akhir Yang Lainnya Bapak Ibu Bisa Cek Kurikulum Di PDPS PDPS Kepangkalan Data Program Sudi Dot Basah IB BAS CD Dijuduh Tertera Kurikulum Yang Lebih Lengkap Lebih Detil Baik Bapak Ibu Tidak Kenal Kalau Tidak Sayang Ya Oleh karena Itu Supaya Lebih Sayang Kita Harus Mengenal Lecturer Lecturer Atau Pengajar Dosen-dosen Yang Ada Di Program Sudi Dosen Kiwan Jadi Bapak Ibu Bisa Mengunjungi Website Ini Di Biologi Di Web Kemudian Bisa Masuk Di Fakulte Member Ini adalah Webnya Departemen Di Fakulte Member Kemudian Yang Di Bawah Ini Ada Divisi Ini adalah Ada 6 Divisi Yang Ada Di Departemen Biologi Nah Untuk Program Sudi Bioscience Dosen Itu Bapak Ibu Dan Sudara Bisa Masuk Di Divisi Animal Biosystematic And Ecology Dan Divisi Animal Physiology And Behavior Dua Divisi Ini Yang Mengantuk Program Sudi Bioscience Dosen Baik Saya Menalkan Beberapa Staff Yang Terlibat Di Program Sudi Biasa Yang Pertama Doktor Dori Adi Solihin Bilo Ada Duga Di Ruang Ini Topik Riset Adalah Genetic Conservation Dari Beberapa Hewan Baik Itu Mamal Mamal Maupun Infarto Berata Infarto Berata Maupun Infarto Berata Kemudian Juga Di Bawah Ada Screenshot Untuk High Index Tobus Bapak Bisa Bisa Melihatnya Kemudian Yang Kedua Pak Doktor Bambang Suryobroto Ini Topik Risetnya Adalah Alometry Life History Simetri Asimetri Oxybosin Beliau Juga Ada Di Ruang Ini Nanti Bisa Menjelaskan Lebih Detil Kalau Diperlukan Kemudian Pak Bambang Termasuk Yang Sangat Aktif Dipublikasi Dengan H Index Opus 2014 Sangat Tinggi Dan Beliau Juga Merupakan Termasuk Apa Aindat Tertinggi Di IPB Nomor Berapa Saya lupa Kemudian Profil yang Lain Ada Ibu Dokter Anda Tarun Sri Prawas TMSI Beliau Banyak Bekerja Di Ektoparasite Mait Tungo Tungo Ektoparasite Ini Sudah 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 Banyak Penelitian Tentang Tungo Tungo Ektoparasite Pada Rep Sil Kemudian Yang Ketiga Ini Pak Triheru Triheru Widarto MSC Dia Juga Aktif Penelitian Dengan H-Indag Yang Cukup Lindi Dan Beliau Banyak Bekerja Di Ilmu Lingkungan Jadi Banyak Hewan-hewan Sebagai Bioindikator Lingkungan Atau Bioindikator Pencemaran Lingkungan Kemudian Dokter Ahmad Parajalah Ini Banyak Bekerja Di Teknik-teknik DNA Berkaitan Dengan Untuk Bermacam-macam Hewan Dari Bartebrata Dan Beberapa Mamalia Umumnya Kajian Ini Adalah DNA Molekuler Dan Juga Sogeografi Amat Juga Punya Indeks Yang Cukup Tinggi Ada Sembilan Kemudian Berikutnya Ibu Dokter Dia Perwita Sarif Rajalah Ini Banyak Bekerja Di Primata Nanti Beliau Sebagai Rastumber Untuk Seminar Online Hari Ini Beliau Tentang Filogeografi Kemudian Sosio Biology Medical Behavior Genetic Dari Non-Human Primates Indeks Beliau Sangat Tinggi 16 Untuk Indeks Fokus Selanjutnya Ibu Doktor Rika Rafiuddin Beliau Banyak Bekerja Di Serangga Terutama Lebah Madu Lebah Madu Lebah Tanpa Sengat Kajian Tentang Molekuler N Behavior Organi B Dan Dian Abar Coding Produk Produk Perlebahan Dan Sebagainya Kemudian Saya Sendiri Banyak Bekerja Di Insek Pelajik Dan Juga Polinator Insek Kemudian Doktor Ferry Juliandi Sangat Terkenal Bapak Ibu Sangat Kenal Dengan Beliau Sering Muncul Juga Di Media Televisi Beliau Banyak Bekerja Di Epigenetic Regulation Stem Cell Sistem Saraf Morphometrik Termasuk Juga Di Human Biology Indeks Skobutnya Juga Skob Tinggi 7 Kemudian Berikutnya Doktor Kanti Arum Widayanti Doktor Atau Dusan Mudah Kita Untuk Masa Depan Termasuk Pak Perry Yang Aktif Dan Aktif Publikasi Fokus Doktor Kanti Adalah Adap Evolusi Hewan Perilaku Kemudian Banyak Hewan Kajian Kajian Leprimata Publikasi Utamanya Juga Ada Di Skobut K1 Dan K2 Dengan Indeks Skobut H Indeks Ada 6 Baik Berikutnya Kemudian Doktor Budjuryanti Research Interesnya Ada Di Evolusi Genetik Orang Hutan Dan Beliau Menjadi Co-autor Untuk Publikasi Adanya Spesial Orang Orang Hutan Tapanuli Orang Hutan Tapanuli Pungot Tapanuli Ensis Kemudian Selanjutnya Doktor Windra Priyawandi Sudra Beliau Bekerja Insek Ekologi Polinesian Ekologi Dan Akuatik Di Kajian Dan Kajian Untuk Ewan Iwan Akwatik Sudah Dipelajari Oleh Pak Windra Kemudian Kami Juga Profesor Antonius Profesor Grigud Di Arti Ibu Doktor Dorli Juga Berperan Dalam Pengajaran Mumpulan Penelitian Di Program Termasuk Pembimbingan Untuk Mahasiswa Mahasiswa Di Program Seberapa Gambar Yang Kami Cantumkan Untuk Seberapa Gambar Yang Terkait Dengan Riset Penelitian Jujan Maupun Mahasiswa Di S2 S3 Yang Kiri Ini adalah Spesies Baru Komotapan Uliensis Satunya Bu Pujis Sebagai Ko Autor Sapi Madura Sapi Sonok Ada Ikan Ada Arthroboda Primata Ada Juga Lebah Dan Bagaiknya Berapa Gambar Aktivitas Di Luar Lab Bagaimana Berkaitan Dengan Risotopik Yang Dikerjakan Di Luar Baik Itu Jadi Ada Sarjana Yang Tarik Untuk Belajar Lagi Di Pasar Sarjana Masih Ada Kesempatan Karena Pendaftaran Di Pasar Sarjana IPB Itu Masih Dibuka Sampai Tanggal 28 Juli Tahun 2020 Silahkan Masuk Ke Klik Tautan Ya HTTPS Ya Let's Pass IPB ACID Kemudian Di Belah Kirin Ada Penerimaan Mahasiswa Baru Bisa Diklik Di Situ Kampus CVP Sekarang Terpusat Di Duramaga Termasuk Kampus Yang Yaman Sehingga Sangat Kondusif Untuk Proses Belajar Mengajar Bagi Mahasiswa Baik Itu Yang Bisa Sampaikan Ya Bukuji Kalau masih ada Waktu Kami Persilahkan Kew Dosen Untuk Bisa Menyampaikan Researchnya Mungkin Satu Menit Kalau Memang Ada Yang In Berbicara Satu Menit Bagi Staff Pengajar Di Departemen Ideologi Di Program Studi Bila Sains Hewan Pak Bamban Tidak Cukup Pak Tri Baik Bukanti Pak Dedy Monggo Cukup Pak Tri Terima Kasih Baik Bukan Silahkan Bukan 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 Menyampaikan Sesuatu Tidak Pak Cukup Terima 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 Pak Dedy Saya Menambahkan Barangkali Untuk Audien Semuanya Bahwa Biosian Hewan Ini Disamping Mengkaji Mudasar Kaitannya Dengan Mudasar Juga Supporting Untuk Bidang Terapan Yaitu Baik Perikanan Kehutanan Ternakan Dan Bidang Bidang Sama Untuk Konservasi Sekarang Ini Justru Biosian Hewan Ini Merupakan Supporting Untuk Bagaimana Konservasi Hewan Dengan Pendekatan Sain Tidak Dan Tentu Saja Hasil Karya Daripada Lompok Biosian Hewan Ini Sudah Juga Di Adopsi Diterapkan Untuk Konservasi Maupun Untuk Bagaimana Peningkatan Ternak Ternak Jadi Memang Supporting Untuk Bidang Bidang Lain Nah Ini Kolaborasi Ini Sudah Berjalan Baik Dan Saling Mengisi Satu Dengan Yang Lain Itu Barangkali Yang Bisa Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Dr. Didi Atas Tambahan Maksudannya Baik Bapak Ibu Saya Akhiri Untuk Pengenalan Program Fibu Janjewan Mohon Maaf Kalau Ada Pemurangan Waktu Saya Terahkan Ke Moderator Baik Terima Kasih Pak Tri Pak Dibi Juga Untuk Perlengkapnya Jadi Supaya Lebih How Nih Apa Namanya Pengetahuan Para Bapak Ibu Rekan Rekan Dan peserta di seminar siang hari ini akan program studi bioscience hewan baik, kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya Bapak dan Ibu peserta seminar jadi di sesi ini kita akan mendengarkan tiga pemaparan materi yang sengaja kami pilih merupakan highlight di siang hari ini yang mudah-mudahan saja nanti ini semakin memastikan niat dari rekan-rekan, adik-adik peserta yang mungkin sekarang sedang berfikir-fikir untuk melanjutkan studi kembali, baik itu di program magister maupun program doktor di program studi bioscience hewan yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Doktor Rika Raffiuddin, beliau adalah dosen dan peneliti di Departemen Biologi SMIPA ITB sejak tahun 1993 dan saat ini di Departemen Biologi beliau merupakan anggota dari DTC fungsi dan perilaku hewan terutama interestnya adalah di molecular and behavior of entomology honeybee and singlesby beliau menyelesaikan serjana biologi di ITB pada tahun 1991 kemudian di program studi entomologi magister science ITB pada tahun 1998 dan di tahun 2002 beliau menyelesaikan Doktor of Philosophy di James Cook University Australia untuk insect molecular biology beliau saat ini juga merupakan komisi kerjasama di Departemen Biologi SMIPA ITB sempat menjadi sekretaris Departemen Biologi di tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan saat ini beliau adalah Ketua Bidang Kerjasama Asosiasi Perlebahan Indonesia atau API serta Koordinator Judang Penelitian dan Pengembangan Apikultur Perhimpunan Entomologi Indonesia dan juga member of AAA Asian Agriculture Association Baik Untuk Ibu Rika Rafiuddin silakan Anda bisa memaparkan presentasi Anda yang berjudul Peran Serangga dalam Ekosistem Servis dan Kesehatan Studi pada Lebah dan untuk para peserta nanti silakan Anda bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat setelah tiga pemerasaran nanti kita akan diskusi seputar apa-apa yang masih menjadi pertanyaan untuk Anda atau misalnya Anda juga ingin tahu lebih banyak tentang program studi silakan Anda bisa ketikkan pertanyaan Anda ditujukan kepada siapa kemudian pertanyaan baik Ibu Rika silakan Ibu bisa screen share ya silakan sudah ada buku sudah Ibu di full screen ya baik terima kasih suatu kebahagiaan sekali Bapak Ibu adik-adik gitu ya kami mendapat pertama kali untuk bisa maaf kok ilang ada yang screen sharing ya tadi ada yang screen sharing boleh tolong screen sharing lagi ada sudah ada oke sudah silakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih sekali kesempatan yang pertama untuk bioscience hewan juga dan kesempatan yang pertama ini nah ini the beauty of online seminar adalah judul bisa berubah atau isi bisa berubah sampai last minute begitu ya jadi di dalam perjalanan kami dalam riset lebah disini akan kami sampaikan paling tidak 4-5 tahun terakhir dan kemudian what is next gitu dalam peran serangga untuk ekosisi service dan kesehatan studi pada lebah saya sendiri adalah Rika yang ada di difisisi fungsi dan perilaku hewan jadi basic knowledge saya adalah tadi bisa disampaikan oleh BUG saya di bidang molekuler fisiologi dan perilaku hewan begitu tapi kemudian dalam 4 tahun terakhir ini saya meliputi kegiatan penelitian dengan projek CRC dengan Gutingan Tadulako dan Ung Jamli begitu kami melihat di lapang sangat banyak sekali permasalahan dengan ini kami menggunakan ilmu dari fisiologi dan perilaku dan juga dengan molekuler bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan ini kemudian nah pada saat WFA kemarin pada tahun 29 Mei ini kami menerima surat dari Akademi Ibu Ketahuan IT yang ditujukan ke Kemen Ristek dan Kemen Ristek menyampaikan ke saya dan tentu saja karena ini judulnya G-Science Academic Statement Global Insect Decline tidak mungkin saya melakukan itu sendiri dan ini saya sampaikan ke Perimpunan Entomologi Indonesia dan dalam eksekutif summary-nya itu sangat sangat menarik sekali bahwa a great majority of insects provide unique and irresponsible ecosystem service jadi tidak dapat digantikan including pollination memang sekarang ini sudah ada robot-robot lebah digunakan tapi tentu saja itu masih sangat terbatas recycling dan nutrient provisioning nah tetapi striking declines in diversity and abundance memang untuk semua organisme dan ini kita fokus pada serangga itu sampai 7000% pada 30 tahun terakhir untuk insect communities nah because of loss degradation ini itu sangat penting dilakukan dan tidak bisa Indonesia sendiri oleh karena itu international cooperation itu sangat penting dan ini sudah ditandatangani dari beberapa negara dari Asia Eropa Amerika dan Afrika dan juga global yang akademik dari berangkat dari itu kita akan melihat pada pollination yang tadi kita sudah lihat bahwa it's very unique and irresponsible jadi tidak bisa tergantikan dalam ecosystem service di sini dan tidak hanya pohon tapi juga herba mimosa ini merupakan juga sumber dari pollination yang banyak sekali digunakan apalagi di Thailand itu mereka terkenal dengan madulengkeng mereka sengaja menanam juga mimosa karena sebagai sumber protein yang sangat bagus nah tadi saya katakan kisah perjalanan kita mulai dari Jawa Tengah ya nah dari Jawa Tengah ini kita dapat data dari mahasiswa yaitu Yuan Yuan Natalia melakukan penelitian di sana dengan apis melifera dan dari botol madu yang didapatkan itu kita bisa lihat berbagai jenis polen nah ini contohnya adalah polen-polen yang kita lihat itu adalah polen mimosa kemudian ini jagung dan juga kelapa ya disini nah kemudian nah ternyata mereka memiliki kita tahu angius verme dan himenoktera terutama pada apide itu memiliki evolusi yang sangat ko-evolusi jadi berevolusi bersama jadi mereka mengetahui pola-pola kapan nektar itu dihasilkan antesisnya dihasilkan jadi mereka sudah punya sirikadian rhythm di dalam antara ko-evolusi antara serangga dan tumbuhan itu sendiri jadi sangat menarik nah dari Boyolali kita lihat ke Sumatera teman-teman dari Sumatera ada disini nah ini kami bekerja dari meneliti dari grant dari CRC yaitu kerjasama antara recruitingan university IPB Tadulako dan UKAS Tadulako dan UKAS Jambi disini nah isunya adalah transformation area yang karena decline vegetation diversity juga decrease global diversity dan juga yang terpenting adalah ecological function itu sudah berubah nah scientific question yang kami ajukan adalah apakah lebah bisa berperan sebagai ecosystem service begitu nah kita pelajari dewa dari hewan yang sangat kecil ini kita gunakan stingless bee ukurannya sekitar 5 mili kalau ada yang sudah pernah tahu nah ini adalah team kita team kami yaitu ini adalah kemudian saya sendiri dan oh ada ini adalah mahasiswa dari Ternate Rusnia Rusnia Robo dan ini adalah Kevin Lee dari Amerika tapi sekolah di Jerman belum mengambil Tegma PSD nya dan Pak Windra pada saat itu tidak ikut ke lapang jadi saya tempel saja foto beliau disini how is the adaptation of stingless bee terguna in the land transformation area kita gunakan life isep sebagai hewan model jadi kita letakkan di secondary forest rubber dan juga di shrub karena banyak sekali deforestasi masalah shrub ini mereka tinggalkan begitu saja yang sangat mengenaskan sekali dan ternyata dari hasilnya adalah yes the bees can adapt dari mana kita bisa lihat dari daerah secondary dan rubber itu mereka masih stingless bee itu banyak sekali juga mengkoleksi pollen yang ada dari bunga pollen yang ada dari bunga karet di sini jadinya jadi ini adalah pollen yang pollen dari karet jenis-jenisnya ada yang lain tapi tidak banyak tapi tidak ada pada shrub di sana semua lembahnya itu sudah tidak bisa bertahan karena memang udaranya panas sekali sunu 45 tanpa ada kanopi penutup dan seterusnya jadi adaptasi-adaptasi ini masih bisa dilakukan di daerah yang masih ada pohonnya seperti harapur di sini kemudian kita dari Jambi kita pindah berwisata ke Riau di sini ini juga dari proyek CRC ada Mbak Mbak Siria Bialguni beri orang Itali tapi kemudian ada di Gutingan S3 dan PSD di sana dan juga ini ada Pak Kamau dari Liveprint yang kemudian Pak Lili sendiri dari Kutana dan Pak Herman Beling ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang dan ada Bu Nina yang beliau juga sebagai Palinologist yang ada dalam tim kami Palinology ini belum banyak dikenal di Indonesia nah mudah-mudahan pada fase ke-3 CRC ini kita bisa melakukan workshop untuk Palinology mudah-mudahan mohon doanya nah berdasarkan ini lebah apistur sata sangat besar sekitar 2 meter sarangnya begitu kemudian madu yang dihasilkan kita analisis polennya 97-99% itu isinya adalah polen sawit kami bertanya apa memang tidak ada polen lain begitu secara morfologi begitu kemudian dengan kerjasama dengan live print DNA analysis dengan PSI kita lakukan next generation sequencing of honeybee dari kampar ini dan yes memang dominan adalah dari lies begitu tapi memang ada lagi juga nah itu the beauty of research itu kita bisa melihat dari sekian approach dari morfologi dan juga dari genetiknya dari molekulernya begitu cuman memang permasalahan dari molekuler database untuk tumbuhan yang ada di Sumatera itu juga masih rendah di jimbang nah itu tantangan juga untuk teman-teman sekalian oke dari Sumatera kita jalan-jalan ke Sulawesi ini tahun 2019 yang lalu mudah-mudahan teman-teman dari Kadulako ada di sini semua dari biologi Pak Fari dari Pak Kertanian dan dari Kutanan juga jadi ada tiga ini pekerjasama kita dan ini adalah dari BSH dan dari BOT juga biologi tumbuhan karena sekali lagi tumbuhan itu dengan serangga itu melakukan ko-evolusi yang sangat terat sekali grant yang kami dapatkan kalau tadi dari si Arsi kami dapatkan ini dari Natal Environmental Foundation untuk riset kami untuk apa untuk lebah yang natif di Sulawesi yaitu artis Mikrosinta itu ada di seluruh Sulawesi tapi kan ditargetkan di Sulawesi Tengah karena ada berita dari sekarang enak ya di Medsos itu semua berita bisa kita dapatkan dengan cepat ada seorang KPH menyatakan ini ada lebah warna ini ada apa saya lihat kemudian kirim ke kampus ke lab kemudian dianalisis oh ternyata itu Mikrosinta setelah kita yakin dengan sekuen itu Mikrosinta saya kemudian melakukan membuat proposal jadi yakin ada Mikrosinta karena selama ini selama 3 tahun kita cari itu sulit sekali begitu nah peranan ekologisnya apa ini adalah high rule masih sepertanian intradula sedang menghitung secara manual jumlah lebah habis Mikrosinta yang keluar masuk masuk membawa kolorin ini adalah lebah artis Mikrosinta yang dicirikan dengan yang sangat mirip dengan api serana sister spesiesnya yang ada di lokasi tersebut oh iya api serana sendiri itu merupakan invasif di Sulawesi jadi populasi Mikrosinta sudah sangat-sangat terdesak begitu itu dan kita tahu dengan nama yang sifat yang natif atau endemik itu sangat rentan sekali dengan perubahan lingkungan ciri dari ciri utamanya adalah klipewis yang berwarna kuning jadi kita kerjaannya itu mencari lebahnya klipewisnya kuning tidak ya bibir atas istilahnya oke dengan itu kita dapat alhamdulillah nah tanam lebah ini mengambil apa sih yang utama karena kita perlu meng-conserve lingkungan mereka alhamdulillah masih suasatnya lagi dari IPB dari Departemen Biologi itu melakukan anus polen ternyata polen yang polen kelapa ini pohon kelapa di sini tanah ini tepit pantai itu yang paling banyak di koleksi begitu nah dengan NEF itu itu merupakan environment ya mereka menyatakan kita butuh data yang ada di real lokasi begitu alhamdulillah karena tidak mungkin kita kembaliin lagi mintaan ini dilanjutkan oleh Pak Fahri dan mahasiswanya Al-Maida dan alhamdulillah kita mendapatkan 4 side 3 atau 4 side yang asli di dalam rongga tanah di dalam hutan sekunder di dalam suatu rongga semoga ini bisa dilanjutkan masih di Sulawesi kalau tadi Sulawesi Tengah sekarang kita jalan-jalan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat maaf waktunya sedikit lagi iya 2 menit lagi kemudian kita melakukan analisis morfologi next structure di sini ini adalah yang kita sudah submit dan sekali lagi kita menggunakan approach yang dari molekuler kemudian dari morfologi dan juga dari sistem sarangnya karena sistem sarangnya itu sangat bervariasi sekali kita melihat tadi menghitung secara manual kami kerjasama dengan fisika ini melakukan penghitungan secara menggunakan pemersesan citra jadi lebahnya ilmu perilaku saya saya gunakan yaitu dengan menggunakan warna cat dan warna sudah dilakukan screening supaya dapat dideteksi oleh alat-alat yang digunakan oleh angga masiswa fisika di IBD nah ini jadi mimpinya adalah petani itu dengan smartphone bisa mendeteksi kondisi lebahnya keluar masuk seperti ini melalui handphone mereka dengan pengabdian masyarakat juga kita lakukan bagaimana supaya dengan deforestrasi dan alih fungsi lahan ini kita bisa mempertahankan hasil dari madu mereka nah dari madu itu sendiri tadi tadi katakan bahwa selain struktur bipolen yang memang hanya ada pada korbikulata atau lebah lebah madu lebah stingresbit itu selain korbikulata atau polen basket mereka memiliki kantong madu dan ini vitri rosa delat melakukan analisis teragaman komoditas bakteri di lambung madu ini ada beberapa pilung bakteri yang dominan ditemukan nah dengan itu kita masuk ke dalam kesehatan kerjasama kami dengan college of agriculture food and natural resources dari university of Missouri kita lihat bahwa dalam Indonesian honey itu memiliki ini masih putatif jadi belum dilakukan uji semuanya tahap-tahapan itu tapi demikian banyak vitoki yang ada 100 vitokinya yang bisa kita gali dari madu seperti ini dan dari situ juga kami dari ketuanya Pak Meri kami mengajukan bahwa antimicrobial properties of honey dari apis lorosata dan juga dari stimulus bee untuk bisa dilakukan untuk sebagai local resource and knowledge pada saat building resolution against pandemi in Indonesia nah yang terakhir Bapak Ibu dan Anda dari sekalian saya juga sangat senang sekali mendapat grant dari EASIA untuk apa untuk api serana genetik se-Asia jadi mulai dari Rusia Vietnam dan kemudian Indonesia saya Pak Tri dan Pak Unendra ini akan karena tahun ini covid ya jadi kita pending tahun depan akan mulai ke lapang jadi dari Vietnam jadi api serana itu sangat besar apa sebarannya jadi mulai dari Rusia kemudian sampai ke Filipina dan Alhamdulillah kita dikerima untuk bisa take care untuk sampel di Asia jika ada yang berminat silakan bergabung baik terima kasih banyak sekali yang saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dan juga untuk para mahasiswa dan juga untuk asosiasi perlebahan Indonesia dan penimpunan tomologi Indonesia yang dengan kerjasama ini semua bisa kita dapatkan hasil yang baik untuk kesejahteraan masyarakat terima kasih Bu Puji terima kasih Bu Rika Rafiuddin ini penjelasannya sangat menarik sekali kita diajak jalan-jalan ya siang hari ini sambil juga menambah pengetahuan tentang perlebahan di Indonesia ternyata tidak hanya belajar dari segi biologi tapi juga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat karena itu memang yang paling penting terima kasih nanti kita bisa diskusi jadi untuk Anda para peserta silakan ya kalau masih ingin bertanya lebih lanjut bisa ketikan pertanyaan Anda di kolom chat atau nanti pada saat diskusi dibuka Anda juga bisa raise hand jadi raise handnya jangan sekarang nanti saja nanti akan saya persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada para pemateri di siang hari ini baik kita akan langsung masuk ya kepada pemateri kedua di siang hari ini ada Ibu Doktor Diyah Perwitasari beliau adalah salah satu staff pengajar dan peneliti di Departemen Biologi FNIPA IPB dan juga di Pusat Primata IPB beliau saat ini menjabat sebagai kepala divisi di Biosistematika dan Ekologi Hewan dan research interest beliau itu adalah di Filogeography Genetic Variability of Non-Human Primates Sociobiology of Non-Human Primates dan juga Medical and Behavioral Genetics Beliau menyelesaikan pendidikan S1 itu di Biologi lulus di tahun 1989 kemudian lanjut dengan pendidikan S2 di Primatologi Kyoto University selesai di tahun 1998 dan juga menyelesaikan program dokter di Universitas yang sama di Kyoto University untuk major Primatology di tahun 2001 dan jadi sekarang kita akan dengarkan presentasi beliau yang berjudul Primata Indonesia tak kenal maka tak sayang jadi seperti apa ya Primata Indonesia itu ya Bu Dia silahkan Bu Dia bisa didengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah kita bertemu mungkin pertama kali Bapak Ibu sekalian mohon maaf belum bisa berpindah ya oke terima kasih judul yang saya berikan untuk hari ini kita berdiskusi adalah Primata Indonesia tak kenal maka tak sayang sesuatu hal kalau ingin kita sayangi tentu saja kita harus mengenalnya lebih dekat untuk siang ini khusus untuk Primata Indonesia baik mudah-mudahan semua sehat ya untuk garis besarnya hanya ada tiga pokok bahasan atau tiga topik atau tiga kata kunci yang nanti akan diperkenalkan di pemaparan hari ini yang pertama adalah Primata yang kedua adalah Primata Indonesia dan yang ketiga adalah konservasi tentu saja kalau kita rangkum semua Primata-Primata Indonesia dan juga akhirnya kita akan berbicara sedikit tentang konservasi lalu yang sebelah kiri bawah Fiskata menyebut juga lalu yang di tengah sangat-sangat punggung kita yaitu Pungu A.B.L.I. dan Sumatera juga Endemi lalu berikutnya yang warna wajahnya sepertinya tapi sebetulnya tidak lebih menyerang konservasi ketemuan gorila yaitu gorila Afrika dan juga Endemi kalau dilihat kita ingin mengenal lebih tentang Primata saya perkenalkan segera Bapak-Ibu sekalian tentang Ordo Primates dari asal katanya Primata dan First Rank kalau kita lihat silsilahnya 65 juta tahun lalu berikut oleh terestri dan untuk Ordo Primata ini kita mempunyai kemampuan berbeda dari mamalia yang lain misalnya adalah kehidupan hutan prokopis selain itu adaptasi terhadap berbagai relum yang ada di antropis karakter yang membedakan lain dari Primata yaitu untuk mamalia Primata di luar mamalia maka disini saya tuliskan empat poin untuk yang membedakan Primata dari mamalia yang pertama di peling kelihatannya vision lalu di lokomosinya berikutnya adalah variasi pekan kalau ada variasi pekan berarti sistem percanaan susunan giginya pun mempunyai variasi dan unik lalu berikutnya adalah rentang hidup yang lebih lama peningkatan kecerdasan dan sistem sosial yang lebih rumit kita tahu bahwa Primata ada sistem sosial tersendiri yang ada yang menjadi dominan alpha beta dan sebagainya lalu kalau kita kembali ke Primata pasti Bapak Ibu sekalian ada-ada sekalian mengenal istilah kerah dan monyet juga mengenal ips dan mam sebetulnya apa yang membedakan mereka secara morfologi memang kalau disini saya tulis untuk kerah ukuran tubuhnya rela lebih besar kecuali yang saya untuk siamang kalau kita lihat gambarnya disini tubuhnya rela seperti monyet lalu paling mudah diingat adalah tidak adanya kerah atau ips pendek lalu perbedaan posisi yang dibau lalu perilah lebih kompleks pada kelompok lalu otak dan kemampuan kognitif kompleks dan akhirnya akan lebih lama baik mari kita lihat beberapa yang berkenaan dengan primata di dunia kalau kita mengacu pada website ini informasi untuk tahun 1990 sampai 2000 di Indonesia yang lebih sudah teridentifika 19 spesies primata 35 emin kalau dilihat tiga gambar ini kita tahu bahwa ketiga-tiganya karena apa karena bekantan yang pulau kalimantan itu dimiliki oleh indonesia tetapi juga dimiliki negara lain yang kotor yang di tengah maka negra adalah betul indonesia dan ada di tangkup sulawesi negara kalau untuk jadi kita tahu sudah terkenalkan juga sebetulnya di Indonesia akhirnya menjadi ada tiga spesies orang mutan di sumater dan satu spesies lalu kalau mengacu pada straday et al 2015 primata ada tiga spesies endemik di Indonesia pertama mungkin ada bapak ibu sekalian dari selawesi metarsius kumpara di pulau mungkin ada yang dari di kepulauan mantawai ada namanya simakobo simes kongkong lalu yang berikutnya adalah orang sumatera pongo abeli saya perlihatkan disini lalu mari kita berjalan-jalan ibu rika tadi saya ingin juga berjalan-jalan mengkenalkan sebuah sedikit tentang primata yang ada di peluang penelitian penelitian yang sudah dilakukan tim kami kolaborasi dengan luar dan juga di biosanis hewan ini di Sumatera dan pongo tapanuliensis dan juga ada tarsius bangkanus tapi sudah direvisi menjadi namanya cefalopagus bangkanus lalu kalau kita lihat saya perlihatkan publikasi yang sudah dihasilkan contoh sudah dihasilkan antara lain dari dokter dan untuk pongo tapanuliensi dari Nater et al dari pihak IPB juga menjadi koalter dari publikasi mari kita lihat semua ke kepulauan di kepulauan mentawai ternyata ada species endemic yang ini lebih dikenal sebetulnya lebih bisa dipelajari lebih lanjutkan karena masih ada sedikit penelitian-penelitian yang berkenaan dengan ini Jogja ada bokok beruksi berut ada bilau dan si lalu kita berpindah ke Jawa sekarang ada Nicticebus Javanicus atau Kukang Jawa ada mahasiswa yang masih sekarang studi S2 kami itu mempelajari aktivitas harian Kukang Jawa di Garut sebagai informasi karena Nicticebus adalah hewan nokturnal ini sangat nantang untuk meneliti ini mungkin penelitinya harus menjadi nokturnal tidak seperti kita diurnal jadi menikul perilaku dari spesies yang terjadi lalu di Jawa ada trahidiketus auratus atau lutung Jawa ini Ibu dokter dan dokter Bang Surya sepertinya ini lebih banyak informasinya mungkin akan bisa saat kita diskusi menjadi ikon menjadi ikon mudah-mudahan tahu O ini adalah endemik kilobatas molo mahasiswa PMDSU kami dan meneliti ini di Diyeng kebetulan putri sedang beberapa untuk analisisnya ini adalah tahun ke-3 tahun ke-4 sudah selesai ini salah satu publikasi yang sudah dihasilkan dan juga ada yang S1 saya yang yang juga sudah mempublikasikan hasil pelimpian untuk meneliti berikutnya kita jalan ke Kalimantan Kalimantan yang menjadi adalah pemupik orang untuk Kalimantan kalau informasinya ini bisa ditambahkan di sini ada tiga subspecies dengan makhluk tersendiri berasakan Warren dan mahasiswa yang fokus pada penelitian ini dan sudah lulut saya cantumkan di sini untuk pelaku orang 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 berikutnya di Kalimantan juga ada lain orang tentu saja ada Hilobates Hilobates Muleri dan Hilobates Alam sama di 2005 kami bekerjasama juga dengan Pramit Riset Institut University mengadakan penelitian untuk kromosom lalu untuk OAS di Kalimantan ini ada berbagai lalu kita pindah selalu ada apa saja tentu saja Tarsius Tarsius kalau kita lihat ternyata Tarsius pun banyak sekali Tarsius baru kalau kita lihat yang saya tuliskan disini ada Tarsius Erski dan Tarsius Walesi dan info kalau saya sudah cantumkan disini publikasi yang juga terkait dengan penelitian kolaborasi dengan dan pihak Universitas di penelitian Tarsius tentu saja di spesies dan saya mempunyai fokus di Makanya untuk perasan lebih lanjut yang pertama penelitian di Tarsius menyenangkan Sulawesi publikasinya sudah dilakukan dokter Barry Giuliani pada saat S2 tanya lalu untuk Makhamigra kami sama dengan dulu adalah penelitian yang berkenaan dengan kandidat mahasiswa terus diproduksi dihasilkan sangat kita ketahui dan sangat mengetahui tapi kita harus setelah hati-hati dan ternyata primata bisa menularkan penyakit pada manusia atau bisa menularkan penyakit pada primata bagaimana kita bisa si primata atau jangan dikatakan bisa mengapa kita harus mengkonservasi itu adalah kata kunci ketiga saya sudah kemukakan di awal jadi ketujuh hal yang kita harus mengkonservasi primata harus digarisbawai dan mudah adalah primata penyebab atau dan kita katakan petani putan yaitu importansi dan ini yang penting untuk kita apa kita harus mengkonservasi dan tadi sudah saya sebutkan pada saat konfasi kularis ada sakwa primata penyakit dan manusia jadi sakwa primata bisa menterang manusia dan juga manusia bisa menterang dirisi penyakit sakwa primata baik beberapa penelitian kalau konservasi tentu saja kita tidak terjun ke lapangan untuk konservasi seperti apa melalui hal yang berkenaan dengan fokus dengan spesies tertentu dengan bergabung saya berikan contoh kami ada kerjasama dengan 3 medera projek yang beberapa banyak penelitian yang sudah dilakukan dari tahun 2004 di bidang yang pertama reproductive biology ada behavioral reproduction lalu berikutnya evolution and sexual selection ada behavioral lalu berikutnya socio biologi dan yang terakhir ini juga sangat menarik yaitu human effect and habitat and behavior banyak sekali penelitian yang sangat terbit yang terlibat dalam penelitian kerjasama ini sangat ingin bahwa spesies bisa betul-betul dipelajari secara mendalam sehingga situ amat sangat berguna untuk dikembangkan kita dikonservasi sakwa primat kita perpustaka yang untuk menyusun pemakaman ini mudah-mudahan ada manfaatnya seperti yang disini saya senang dengan tokoh ini jadi kita akan selalu ingin tahu yang ada di depan mata kita dan ingin mengembangkan lebih lanjut mudah-mudahan terima kasih maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas semoga setelah semua bisa lebih mengenal primata di Indonesia untuk primata-primata yang memang ini masih perlu banyak yang belajar jadi kesempatan untuk para peserta yang nanti akan menjadi cloud mahasiswa di program magister maupun juga dokter biosains hewan ini kalau misalnya Anda mau menerima di bidang primata terima kasih ibu dia selanjutnya kita akan masuk pada pemerasaran yang ini adalah staff kami di Departemen Biologi kemudian juga di Divisi Biosistematika dan Ekologi Hewan yang paling mudah oke saya akan baca CV singkatnya Windra Priawan Diputra PhD yang saat ini sudah bergantung kita semua beliau lahir di Bandung 21 Juli 1986 wah sebentar lagi apa ya beliau menyelesaikan pendidikan itu di tahun 2008 di Prologi Institut Teknologi kemudian melanjutkan di Biologi Lingkungan di Institut yang sama dan lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan studi doktoralnya itu di Universiti untuk program Science dan di siang hari dokter akan men cerita terberata sebagai bio indikator lingkungan ter silahkan Pak Windra Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat siang Bapak Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Puji memberikan kesempatan kesempatan kepada saya untuk sedikit yang saya pelajari saat ini terkait akartebrata akuatik kepada Pak Tri juga yang selaku Kaprodi BSH yang mempercayakan saya untuk mempresentasikan penelitian saya dan juga pada Panik Bu Kanti dan Pak J sudah hasilitasi kami untuk presentasi baik saya akan coba langsung share apakah sudah terlihat sudah Pak sudah ya tinggal di krim sudah terlihat ya beda dengan kedua pembicara sebelum Bu hari ini saya akan abukan pada terestrial tetapi akuatik akuatik terutupi hewan-hewan kecil ya kecil ini biasanya adalah disebutnya makrozo atau makro invertebrate ini terutupi lingkungan perairan ya oke saya Windra Petra saya di Divisi Biosistem Tekologi Hewan di Departemen Geologi Hewan Baik dimulai dari perairan sebetulnya ekosistem itu mendominasi ekosistem di dunia dari 70% bahkan tetapi memang 70% itu didominasinya oleh laut ya demikian ada juga ekosistem perairan yang sangat penting menopang hidupan di terestria yaitu sistem perairan air tawar ya jika bisa disini ya ini nah ini ada dua ekosistem saya jelaskan ya yang terkait sungai dengan danau nah jika Pak Ibu mendapat pilihan ya berkreasi di tempat satu atau nomor dua di nomor satu atau nomor dua ya pastinya hampir 9% mungkin memilih nomor dua mungkin satu persennya adalah orang yang lulusi itu sendiri jadi ya tidak ini atau yang memang terpaksa tidak tempat tinggal lagi gitu ya kita akan memilih yang natural yang bersih gitu karena itu sesuai dengan sikap manusia juga ya menginginkan lingkungan yang bersih biofilia gitu jadi jika lingkungan itu seperti di gambar nomor satu yang banyak sumber makanan kita yang akan hilang ya ikan mati ya mungkin bukan hanya bahkan burung-burung juga mati jadi lingkungan dan juga kehilangan air kehilangan air bersih yang notabene sangat penting bagi manusia selain itu logam berat seperti merkuri akan terjadi tan yang tidak stabil ya di sekitarnya ya banyak penyakit contohnya kasus minamata yang terjadi karena sehingga banyak orang di sana mengenesis ya seperti gambar berikut selain itu juga ekonomi mengalami lambat ya itu sudah dilaporkan dari Pakistan ya dari Pakistan jadikan lingkungan perairannya tercemat menyebabkan ekonominya lambat nah yang sih yang bisa kita temukan di perairan itu perairan air di sini banyak sekali sebetulnya ada mamalia ya pun atau ada beaver ada juga ikan ada juga burung ya ada juga kurakun sebagainya ada juga yang akan bicarakan adalah sand dan juga gastropot dan juga sedikit analida di sini oke dilanjutkan nanya sendiri apa sih akuatik ini akuatik itu penting karena dia salah satu tingkatan trop yang penting dalam jaring-jaring makanan ada hair before sebagai hair before jika keduanya hilang maka otomatis tropik diatasnya tidak dapat mendapat tidak bisa mendapatkan makanan gitu kalau tidak ada makanan artinya dia bisa kehilangan mayatannya juga walaupun harus adaptasi untuk mencari makanan baru oke nah ini untuk bioindikator jadi serangga akuatik ini bisa menjadi bioindikator karena dia bisa merefleksikan keadaan abiotik dan biotik dari lingkungan lingkungannya pada habit taruh keberadaan pada suatu lingkungan itu bah akibat adanya perubahan kecil bahkan nah disini selain afertebrata ada juga pada rumut atau ngaligen itu polusi udara sedangkan cacing lidah tanah pasyarat jadi bioindikator utama serangga dengan artropo dan utamanya invertebrate dan neka ragam melimpah dan mudah didapatkan dan utamanya terakhir dia punya sistem dan juga murah untuk monitor nah ini invertebrate indikator indikator data ada yang sensitif ada yang sensitif contohnya mayfly epra lecoptera dan lecoptera sedangkan itu ada di cironomus biasanya oliscusaeta dengan stirpide disini kalau misalkan kualitas itu baik maka kita akan dapat menunggu epemiroctera ataupun dragon di di lake kolam itu kalau misal perairannya buruk yang akan ditemukan adalah yang sensitifnya akan hilang mati hanya hidup yang toleran seperti kita dengan syronomis kalau sangat ekstrim sekali tidak ada kehidupan di dalam perairan nah ada konsep di dalam bioindikator inverter beratah itu panjangan panoptera plecroptera dan tricoptera nah jika ada organisme ini maka artinya lingkungan perairan tersebut itu baik nah ini cara identifikasi ya identifikasi dari identifikasi dari akuatik atau inverter berat aku disini bisa dilihat contoh-contohnya ya apakah detail atau tidak itu bisa sehingga nanti didapatkan salah satu nilai apakah itu 3 1 atau kalau misalkan 1 sampai 3 artinya kualitas akhirnya itu jelek misalkan 4 sampai 5 itu kualitas bagus 6 sampai 7 itu baik sekali nah kita bisa lihat biotor dari Praira Louis Hisenhof biotor bisa disebut atau FDI ya pada level level mana mau melihatnya apakah berdasarkan level spesi atau family dengan formula yang hampir setelah BI atau FBI itu harus ada tolerance value tolerance value ini bisa kita lihat bisa kita lihat berdasarkan 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 dari penelitian yang sudah ada ini contohnya Hilsenhof yang sudah melakukan penelitian dan memberikan value tolerance bagi family ataupun spesies yang ada nah setelah mendapatkan nilai DI di biotik index atau FDI kita bisa melihat apakah kualitas airnya itu baik atau tidak itu berdasarkan kriteria yang sudah dibuat misalkan 0 sampai 1,75 4,26 sampai 5 itu very cool I itu rentangnya lebih tinggi lagi 3,75 itu excellent sedangkan 7,26 itu very cool penelitian HBI sendiri itu beberapa sudah lakukan ada Nuraini 2019 ini di Sulawesi Selatan baik terus dia baik 3,6 dan sebagainya dan melakukan penelitian HBI ini dengan yang lainnya di Situ Gede Jawa Barat di Bogor 2 tapi ini memang kasih dari Hilsand Holt Biotik Index ini penelitian Averti Berat Berhubungan dengan Sator juga saya lakukan untuk melihat akumulasi logam berat di Situ Gede dalam hal ini saya mengambil Filopalodinia Javanica di Jawa Barat sering disebut tutut tutut ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat dan tutut di Situ Gede bahkan ada yang dijual karena itu kita coba lihat apakah ada heavy metal logam berat di PB atau CD setelah dicek ternyata kandungannya itu lebih lebih kecil daripada batasan batasan yang sudah ada selain itu kita juga mencoba untuk melakukan penelitian juga mengenai serangga akuatik di beberapa curuk di Indonesia ini sekarang di curuk gunung gunung dan selain di akuatik prae air tawar kita juga coba untuk melihat penelitian mikroplastik puska tarang keras dan ini dibantu oleh mahasiswa Jenny dan Ilham terima kasih dua menit lagi review saja sebetulnya dari bahwa ternyata AFRT dapat dimanfaatkan untuk memonitor kualitas air dan murah mudah dan bisa kita dapatkan kita bisa tuduh di EPRT atau tidak untuk memonitor kualitas perairan air dan tentunya ABI ini buatan dari Wisconsin jadi dari Amerika sebagai orang Indonesia perlu standarisasi sendiri perlu banyak penelitian terkait AFRT berat dan air tawar di Indonesia apalagi dengan diversitas yang berbeda pula masing-masing daerah pun akan memiliki karakteristik yang mungkin itu saja dari saya kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Pak Indra ini juga sangat menarik sekali jadi sekarang kenal berbagai afertebra kata yang ternyata sangat kaya di Indonesia menjadi bioindikator lingkungan di berbagai Pak Indra ini sangat menarik baik Bapak Iba dan adik-adik peserta itulah tadi ya materi-materi yang telah disampaikan dosen-dosen pengajar dan juga penelitian yang ada di studi biosains hewan dan saat ini saya akan buka untuk diskusi silahkan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung boleh jadi sekarang Anda sudah kami persilahkan untuk pen kalau misalnya Anda ingin bertanya langsung sambil menantui pertanyaan-pertanyaan dari Anda coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini di kolom kita sebentar saya coba buka dulu kolom chat ini mungkin yang pertama yang saya berikan kepada Ibu Fikara ini sudah ada banyak pertanyaan Ibu saya akan coba sederhanakan terlebih dahulu karena beberapa pertanyaannya ini sebenarnya berinti sama selamat siang untuk saudara Samsurizal Suleman kemudian juga ada saudari Nurhan Syabanisa juga saudari Kak Kasiyati kemudian juga ada Maria Sugiharti saudari Emi nanti ini kurang lebih pertanyaannya mungkin agak mirip jadi saya coba makan jadi mereka ini Bu Rika tentang lebih kepada sumber pakan dari lebah itu tersebut jadi apakah ada bunga atau tumbuhan dari family tertentu yang mempengaruhi rasa madu ada yang pahit warnanya juga ada yang hitam ada yang mungkin kecoklatan gelap seperti itu kemudian juga apakah ada yang membedakan antara madu hitam dengan madu yang biasa kemudian apakah itu juga bisa menentukan kualitas dari madu jadi mungkin itu dulu Bu Rika silahkan untuk bisa didiskusikan baik terima kasih sekali Bu Fuji dan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian begitu ya di Indonesia memang konsumsi madu itu masih sangat kecil sementara kalau kita di Eropa di Australia itu tiap hari menggunakan itu itu pertama terus yang kedua memang juga kita harus hati-hati dengan banyak ada juga bagian riset kami lainnya adalah bekerjasama dengan beberapa unititas juga bagaimana kita bisa menentukan bahwa madu ini benar nah satu-satunya cara adalah kita tahu dimana madu itu dihasilkan jadi dengan itu madu itu dari mana dengan itu saya sendiri basicnya adalah entomologi dan zoologik foksi saya bukan tumbuhan ini baik sekali kita transdisiplin atau interdisiplin Bapak Ibu dari tumbuhan di dalam tim kami ada buah ya binarat menjujudah dan unik Sri Aryani yang sangat banyak saya untuk menyampaikan akibungannya karena memang saya bukan training sebagai lebah atau sebagainya jadi seperti nektar madu dari nektar nah nektar itu jenis bunganya sendiri sangat beragam akhirnya saya sendiri baru menentukan madu ini itu pada sekitar 4 tahun yang lalu pada proses seperti itu sebelumnya saya sama sekali tidak tahu polen yang ada di dalam madu ataupun kalau tertarik nah pada saat itu proses yang ada di projek CRCD itu bertanya siapa yang semua melihat ke saya Rika ini ada polen di dalam madu hutan apa pentingnya ada madu dalam hutan ada polen dalam madu begitu ya penting ini karena dengan itu kita bisa tahu madu ini berasal dari tumbuhan apa oh begitu saya sebagai biologis itu malu saat itu saya benar-benar malu sekali tidak tahu bagaimana dengan tumbuhan yang demikian sudah erat ada di kuliah saya tapi terapannya itu sangat erat sekali itu baru saya terbuka dalam saat kita ke lapang makanya saya senang sekali kalau kita ke lapang kita banyak sekali dapat ide dari petani dari semuanya gitu sayang sekarang lagi pandemi tidak bisa gitu ya nah dengan taruhnya itu kita bisa tahu madu itu benar berasal dari bunga itu basically kita harus ini kami sedang membina juga lokasi kita membuat kalender bunga begitu kalender bunga di dalam suatu lokasi jadi contohnya Sumbawa itu sudah punya haki yang intelektual untuk madunya tidak bisa dipaksukan dan seterusnya jadi kami biologis kita bisa mendeteksi benar berdasarkan polon dan seru dan juga kita bisa lakukan secara molekologi secara sequencing DNA-nya nah artinya kalau mengenai warna itu sangat bervariasi kuning coklat muda coklat tanah coklat ini juga jenis lebahnya jadi silahkan ini kan Indonesia begitu ya silahkan si masing lokasi itu menggali madu yang muncul di suatu masa katakan sekarang bulan apa bulan Juli sedang blooming apa disini maka itulah yang disitu berarti kita lihat mayoritas yang sedang berkembang jadi kita tidak akan bisa dikelabui oleh mereka yang membuat fake honey seperti itu dan ini fake honey bukan hanya di Indonesia makanya ada QSI kami dari Jerman juga Rika suatu saat di Indonesia seperti itu siap kita akan teman-teman dari UI akan melihat dari FITR teman-teman dari yang lain juga nah ini juga ada aroma aroma juga bisa menjadi salah satu indikator kita bisa gunakan apa alat-alat lain untuk bisa mendeteksi bahwa aroma ini sinyal volatil apa saja intinya penelitian ini saya sendiri baru melakukan 3 tahun dan sangat subhanallah amazing sekali silahkan kita di Indonesia dengan demikian diversity tumbuhan jadi yang terpenting adalah tumbuhan Bapak Ibu saya tidak mengajarkan lebah dulu pada saat kalau kemana-mana tapi dengan segala keterbatan saya saya menjelaskan paling tidak tumbuhan-tumbuhan ini yang memang banyak terutama mereka yang bunga-bunga yang memiliki nektar dan polen karena tidak semuanya seperti jago itu kan hanya polen kemudian yang lebih baik adalah nektar dan polen mungkin itu Bu Uji untuk ringkasannya semuanya terima kasih Bu Rika berarti mungkin ini juga akan menjawab pertanyaan selanjutnya yang pertanya apakah ada nutrisi yang berbeda dari madu-madu yang berasal dari lokasi-lokasi tertentu atau daerah-daerah tertentu jadi mungkin hubungannya nanti dengan polen-polen itu tadi nektar terutama terhubungannya dengan nektarnya kenapa kami menggunakan indikator polen karena yang berbentuk seperti itu kalau nektar kan dia sudah dilute di dalam memang kita juga bisa ngecek dari berbagai jenis itu juga banyak sekali fitokinia fitikunnya jadi ini sebenarnya PR untuk para botanis fisiologi tanaman itu yang kami minta tolong untuk hayo kita kerjakan bersama karena sudah beyond my knowledge sudah bukan entomologi lagi saya seperti itu tapi gitu-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Karena apa? Karena struktur struktur main function jadi struktur probosisnya kan kalau yang tinggi kan pendek gitu ya sedangkan kalau yang lebih panjang jadi akhirnya kemampuan untuk bisa menghisap jenis-jenis bunga itu mereka sudah menjadi kohabitasi masing-masing lokasinya Mungkin informasi ya Pak Bernadus Esri Salende ini kalau menurut beliau masyarakat mentawai di Provinsi Sumatera ini mereka disana punya opini bu kalau kualitas madu silakan ketika musim durian tiba pada saat bunga durian mekar lebahnya datang gitu ya jadi mengkonsumsi polennya itu rasanya kis karena bunga durian itu punya nektar dan punya polen begitu jadi artinya gini nektar asinya karbohidratnya polen adalah proteinnya ikan pempeknya artinya kita semua kita tahu hidup hewan begitu yang invertebrate itu sama saja protein dan lemak CH semuanya artinya makanya kemarin ini ada staff biologi Pak Hirmas di Belitung Gurika tahun ini durian tidak begitu saya bilang lebahnya datang tidak tidak kata saya itu salah satu polenator untuk lingkungan di hutan itu adalah lebah kita ini apis terorsata jadi yang senang makan durian berbaik-baiklah dengan mereka bisa mempunyai terima kasih Bu Rik kalau ada waktu mungkin kita bisa kembali lagi saya akan coba untuk membaca pertanyaan dari para peserta ini untuk Bu Wita ada ya hadir ya ini dari oke ini ada dari saudara Nur Arini saudari dia ingin ternyata tanya Bu Wita kalau itu yang perkin kemudian sekalian aja kali ya Bu yang kedua dari Amanda Kiroh ya kasih dari Universitas Samratulangi di kira-kira ada faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan kita mau melakukan penangkaran eksigma untuk primata yang kecil dan penelitian feeding dilakukan di IPB terutama upaya penangkaran dan budidaya dan spektrum terutama untuk spesies tersebut silakan Ibu Wita ya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Bu Fuji terima kasih atas pertanyaan pertama adalah apakah fasikularis ada di Papua begitu ya bu primata Bu secara umum ya boleh primata secara jelas tidak ada primata di pulau di Papua ya kalau misal ada informasi yang pernah ditenai ada primata yang khusus menyat ekor panjang di Papua introduksi karena secara umum maka fasikularis primata yang ada di Papua secara distribusi geografiknya sampai Kalimantan pulau besarnya ya di Papua sendiri tidak ada di Papua adalah introduksi introduksinya dari mana itu yang masih menjadi penelitian kami di lab dengan pusat studi satwa primata untuk dilihat karena kami juga turun ke lapang untuk itu untuk mengambil fesis dari maka fasikularis yang ada di sana hanya satu kelompok ternyata dari pendekatan molekuler itu ada indikasi mungkin dia mengelompok ke daerah Kalimantan mungkin juga atau di daerah di luar Indonesia bukan dari Jawa atau Sumatera itu ada indikasi seperti itu jadi ada publikasinya untuk hal itu yang berkenaan dengan dua yang di produksi demikian mungkin jauh ya ini adalah tentang penangkaran ya Ibu Puji dari Amanda Kirohi ya betul Mata Tersilis dikatakan apa syaratnya begitu ya jadi apakah sudah dipertimbangkan untuk lakukan exit terhadap Tersilis ini misalnya apabila sudah ada studi-studi mungkin yang sudah di-share juga kesempatan ini baik ingin menangkaran suatu kes primat yang pertama yang harus dikonformasinya adalah kalau tentu pakan dan bagaimana pengayaan kandangan kita harus mempelajari dulu atau dari pengisian yang isinya ada Tersilis Spectrum Gerski dan satu lagi Sevalopagus Bantanus dan Alhamdulillah untuk beberapa kali sudah sama satu dan luar biasa kami tim dan juga petugas kandang dalam hal ini luar biasa mempelajari pakannya yang cocok selain selain kami mendapatkan kalau Tarsius itu pemakan serangga dan serangganya hal itu yang agak kesulitan sudah mati dia tidak mau dan apa yang kami lakukan dan kami pelajari di penangkaran untuk perilakunya dan sampai reproduksinya itu semua dalam publikasi mungkin bisa nanti di search untuk publikasinya saya pikir itu bisa menjadi salah satu contoh yang baik untuk penakaran penakaran primata lain apalagi satu primatanya kecil dan agak susah untuk dimanfaatkan begitu Ibu Puji ya baik terima kasih saya tadi masih mute terima kasih Bu Dia atas jawabannya ini mudah-mudahan juga membantu ingin mengenal lebih jauh terutama memang yang ada di daerah timur yang perlu lebih lagi untuk konservasi IG-nya dan lain sebagainya tambahan saja kalau ingin tentunya kita harus punya sal yang sudah ada dipersiapkan sabar karena penelitian di lapang itu bisa dan penelitian dengan hewan hewan apapun saya pikir perlu kesabaran yang tinggi karena semuanya bergerak tergantung dengan muslim sabar itu sudah harus ada pada tidak bisa tidak bulan selesai tidak bisa itu Bu Puji informasinya ya baik Ibu oke ini sudah hand jadi silahkan saudara ramadista silahkan anda untuk mungkin di unmute dulu kemudian silahkan bertanya langsung saudara ramadista halo ya silahkan halo saudara ramadista suaranya tidak terdengar saudara ramadista apa namanya mengurung tidak jadi bertanya baik terima kasih Bu Dia ini saya sekarang dry ya Bu ya ada beberapa pertanyaan terima kasih ini untuk saudara Reni yang oke juga oh oke halo Pak Ahmad ingin bertanya iya kan Pak Ahmad halo 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 bagilah anda ingin bertanya ya Pak Ahmad jadi juga baik bisa resen terlebih dahulu ya kita coba lihat lagi pertanyaan yang ada di Pak Ahmad Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu nanti akan kami persilahnya supaya tidak semuanya nah gitu ya nanti bingung apa narasumbernya persilahkan mungkin Pak Agung Yuswana terlebih dahulu silahkan bisa unmute kan tertanya halo Pak Agung Pak Agung halo ya silahkan Pak Agung ini Ibu tadi disinggung bahwa konsumsi di Indonesia itu masih rendah itu Ibu ya Bu Rika ya Pak Agung pertanyaannya ya Pak Bu Rika ya ya silahkan saya lihat begitu sekarang ini yang ingin saya tanya apakah cara konsumsinya yang salah memang kita kurang banyak contohnya saya itu dengar saya ini kalau minum jangan banyak-banyak karena mahal karena bukan cara konsumnya disana karena saya lihat di apa di Youtube itu minum madu itu perlu diminum satu kali apa artinya minum madunya kemudian yang kedua satu koloni ini apakah bisa beraneka ragam dari sumber atau sumber kolonnya yang untuk apa namanya apa itu ataukah hanya fanatik bunga dulu dihabiskan baru nanti kalau ada apa namanya taruh bunga yang lain atau seperti apa mungkin Pak Agung maaf tadi pertanyaan pertamanya apa ya saya tulas ya pertanyaan pertama secara konsumsi yang benar yang mana cara konsumsi dan yang kedua komposisi komposisi apakah saya berbagi polen dalam satu koloni atau bisa berbagi sumber polen atau apa nektar satu sumber saja oke terima kasih silahkan kembali kalau begitu mungkin Bu Rika bisa langsung sebelum nanti terima kasih Pak Agung itu pertama untuk konsumsi kita biasanya kalau misalnya sendok makan itu sehari begitu ada yang senang langsung konsumsi ada yang senang dicampur itu silahkan begitu tapi orang seperti Pak Agung yang menggunakan keluarga Pak Agung yang menggunakan lebah yang mengkonsumsi madu di setiap hari memang pada saat ini harga madu itu masih mahal begitu terutama juga karena memang cara mendapatkannya itu kalau memang itu yang benar itu akan sangat sulit begitu kita akan banyak lagi dengan asosiasi perlebahan bahas mengenai harga terus yang untuk lebah untuk madu itu dari satu macam atau dua banyak macam begitu saya kembali saya yaitu perilaku jadi serangga ini perilaku lebah ini dia itu ada yang baut BOUT jadi dia akan jadi kalau Bapak punya koloni lebah di rumah kalau Bapak perhatikan mereka akan punya dua atau tiga trayek terbang saja karena tidak seperti kita semua warung kita masuk atau kita makan tapi mereka punya perhitungan jenis-jenis nekot dengan konsentrasi gula yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan itu memang sedang blooming saat itu nah kalau memang itu sudah habis nah baru mereka akan sumber dari yang lainnya sebelum kita melakukan budidaya lebah yang terutama adalah menan jenis-jenis tumbuhan terutama kalau untuk setiap musbi itu pohon-poh getah seperti mangga seperti itu jadi untuk kenapa karena sarang kalau lebah madu itu dibuat dari tubuhnya dihasilkan oleh wax yang dihasilkan oleh tubuhnya bagian perut atau abdomennya itu ada wax yang bisa dia menghasilkan lilin sekali lebah itu bisa menghasilkan wax kalau stingless bee atau yang kita kenal dengan atau galo-galo di Sumatera itu kan resin yang ada di tiap pohon pot-pot madunya jadi sekali lagi kalau jenis bunga itu tergantung melitera itu yang ada di Jawa itu kan di Angon jadi misalnya Juni-Juli itu biasanya blooming di pati untuk randu akan mendapatkan monoflora apa monoflora dari saya belajar dari palinology teman dari dokter Syria bahwa Rika 85% pollen yang ada dalam itu itu pollen A nah itu sudah bisa monoflora untuk madu tersebut tapi yang tidak di Angon atau dipindah-pindahkan yang stay di satu itu pada umumnya adalah multi flora seperti itu jawaban kami terima kasih Bu Rika Pak Wimda ini dari Wahyu Darmawan Yayasan G3 Cimahi Tarum-Harum sedang mendiskusikan fauna salah satu indikator kualitas air di sungai Cip untuk kondisi kualitas air layak hidup bagi baku mutu perikanan kelas 3 itu wajib ada fauna air apa saja khususnya untuk infekta air dan kondisi idealnya kira-kira seperti apa nah airnya mungkin bisa langsung dijawab Pak Wimda baik terima kasih Bu Puji saya baca pertanyaan buat saya itu salah satunya kita harum-harum ya sebetulnya yang paling penting itu kita bisa menemukan odonata odonata jadi satu ordo odonata itu capung kalau misalkan nifanya itu bisa ditemukan itu cukup baik cukup perairan jadi memungkinkan juga untuk ditemukan ikan dan sebagainya membantu juga jadi minimal itu ditemukannya odonata apemero tiara itu yang menunjukkan kualitas perairan itu jadi mini odonata setelah itu baru apemero itu untuk fauna insek akuat akuatik insek ya itu mungkin ya mungkin nanti bisa juga disampaikan nama-nama daer supaya bisa langsung masyarakat dari kalau cuman bahasa kira-kira apa saja ini mungkin saya menggabungkan pertanyaan Pak Windra tadi ada yang bertanya kira-kira metode seperti apa kalau kita ingin melakukan penelitian untuk spesial-spesial afertebrata air juga bagaimana carakter serangga jika ingin cari di sungai pada waktu atau cuaca dan kondisi lain yang tidak tepat untuk mencarinya dan kira-kira apakah ditemukan Pak Windra masih pada hewan afertebrata sebagai terpapar oleh logam lain-lain baik itu satu-satu yang pertama mengkoleksi serangga serangga air jadi sebetulnya ini itu hampir mirip dengan serangga terestrial kalau serangga terestrial itu menggunakan sweep jadi ditangkap langsung tapi yang ini kita menggunakan kick net kick net itu sama kick net itu sama dengan sweep net juga tetapi mungkin meter lubangnya itu lebih kecil biasanya ditendang gitu ya bagian bagian batu sehingga beberapa air itu akan terjebak di dalam tersebut itu salah satu contohnya bisa juga menggunakan binet atau juga bisa menggrab bahkan ya saya juga biasa menggunakan menggrab itu bisa dilakukan atau langsung jadi diambil misalnya kan ada beberapa serangga dia menempel pada serat ya jadi pada ini ya dia bisa diambil terus disimpan disampan terus dibersihkan nanti berlutus serangga-serangga air ini yang itu juga bisa dilakukan terus jadi apa ya cuaca ya kondisi cuaca tentu saja kita koleksinya waktu cerah ya karena kalau misalkan hujan udah tersapu serangga kuat bunyi akan lebih sulit lagi terakhir gitu terus morfologi dan mal mal apa malform ya nah sejauh ini saya belum pernah membaca tentang malformation pada aquatic insect tetapi kecoa saya pernah baca jadi memang di secara apa ya secara eksperimental dia memberikan heavy metal logam berat diberikan logam berat terus menerus terus dilihat efeknya gitu dilihat efeknya pada saya tidak salah ya pada oositnya jadi pada perkembangan sistem reproduksi dan itu sangat mempengaruhi sistem reproduksi artinya jadi dia berkurang jumlah anakannya dibandingkan yang tidak diberikan heavy metal tetapi untuk serangga akuatik sendiri jarang ya kecuali melihat konsentrasi dari heavy metal sendiri itu sudah banyak dilakukan tapi malformasinya jarang dibahas dan belum pernah saya baca sih mengenai jurnal terkait malformasi untuk akuatik baik terima kasih Pak kita terbatas kita sudah sampai di penghujung masih banyak memang pertanyaan-pertanyaan ada kami mohon maaf tidak secara keseluruhan tapi mungkin kemudahan bisa diakomodir oleh panik nanti mungkin bisa juga oleh para lain kesempatan baik terima kasih untuk Bu Rika Bu Wit dan juga Pak Windra yang berbagi pengetahuan baik itu dari gram studi bioscience hewan maupun dari bidang-bidang keilmu nyata setelah kita mendengarkan selama kurang lebih 2 jam kita sadar kalau pengetahuan dan biologi itu menjadi hal yang mendasar dalam penerapan di berbagai bidang dan ujung-ujungnya sekedar bicara di ilmu pengetahuan hal juga ini akan menyentuh ke arah budaya ekonomi dan lain sebagainya mendengarkan beberapa contohnya tadi ada perlebahan di Indonesia primatologi di Indonesia dimana kita juga akan berbicara konservasi satwa maupun konservasi dan ekonomi lokal di masing-masing daerah juga pada bioindikator untuk kesehatan lingkungan pada Aferta Brata yang ada di Indonesia jadi mudah-mudahan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini ini cukup berguna untuk kita semua yang nanti bisa kita bawa di wilayah kita masing-masing kita bisa menjaga bumi menjaga lingkungan kita dan lagi untuk Anda yang sudah berpikir untuk kayaknya saya mau jadi mahasiswa di program studi biosains hewan untuk belajar segala macam tentang hewan satwa dan lain di apa namanya yang menjadi kebanggaan di Indonesia jadi silahkan Anda menjaga diri Anda untuk menjadi calon mahasiswa magister maupun doktoral ini pendaftarannya sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 jadi silahkan ya Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi adik-adik juga yang baru riasa katunya silahkan kami akan tunggu partisipasi Anda untuk bergabung di keluarga besar program studi biosains dan juga terima kasih tadi saya sampai Pak Mifah yang masih bersama dengan kita ya Ketua Ketua Departemen Biologi BIPB terima kasih terima kasih juga untuk para sudah memberikan kesempatan hari ini untuk program Stimis Hewan berkenalan langsung dengan masyarakat di Indonesia untuk saya lagi semuanya yang sudah hadir dengarkan di hari ini mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenal yang terjadi di hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Su Su Namo Budhayo dan Salam Kebajikan Terima kasih ketemu lagi di lain kesempatan Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih banyak Terima kasih